Halo Sobat Adi Aksa, Kejaksaan Negeri Kepahyang ada kegiatan apa sih? Yuk kita intip! Halo Sobat Adi Aksa, selain ada pasar murah, disini ada pelayanan hukum gratis juga loh. Yuk kita tanya selama kasih Datun. Halo Bu Datun, halo Bang Ari. Ini mau nanya nih, disini lagi ada kegiatan apa? Coba Ibu bisa jelasin atau Bang Ari jelasin ke Sobat Adi Aksa? Oke, hari ini Kejaksaan Negeri Kepahyang melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka memerlihatan jalan suki kemarahan. Di samping itu juga, kami melaksanakan pelayanan hukum gratis bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang mereka hadapi. Jangan takut, jangan ragu, silahkan bertanya. Dan kami menyediakan juga souvenir gratis berupa payung, ada botol air, dan juga tas mini. Cantik! Oke, kalau gitu makasih ya Bu Datun, ini coba mau lihat-lihat yang lain-lainnya. Makasih! Bye-bye! Mas, mas, mau tanya dong. Tadi masnya di selayangan hukum gratis ya? Iya. Kalau boleh tahu, masih tadi nanya apa aja? Bisa dijelasin ke Sobat Adi Aksa? Saya tadi pasanya tentang 4 pemerintah. Dapat solusinya dari JPN kami? Sudah. Ya dapat solusinya. Alhamdulillah, JPN Jepang Kepahyang, luar biasa. Iya, terima kasih. Oh iya, boleh tahu nggak tadi dapat souvenir gratis? Belum tahu, belum ada di sini. Coba dilihatin dong ke Sobat Adi Aksa dapat apa. Iya. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, JPN. Kita ikut membantu masyarakat ya, walau sedikit, kita ikut membantu meringankan. Karena di bulan Ramadan ini kita tahu semua beberapa kebutuhan bahan pokok, komoditi, beberapa komoditi itu harganya naik. Kita juga sudah berusaha menekan. Namun, kenaikan harga ini terjadi memang hal yang biasa di saat kita mau ada hari besar keagamaan. Misalnya yang mau ada Idul Fitri, Hari Raya, dan sebagainya. Jadi, bagaimana kita bisa membantu masyarakat sekitar di Kepahyang ini untuk mendapatkan harga-harga bahan pokok yang murah, kita adakanlah pasar murah di sini dengan berbagai diskon seperti tadi. Dengan harapan masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya untuk paling tidak menyambut Ramadan atau Hari Raya. Di sini saya bersinergi dengan Bang Bengkulu. Bang Bengkulu juga mengenalkan layanan perbankannya yang bernama Kiris ya, Pak. Mungkin memang butuh waktu ataupun butuh sosialisasi kepada masyarakat. Sekarang ini memang zaman digitalisasi. Ya, sudah era 4.0. Di mana kita kartu ATM itu nggak pakai lagi, Bu. Di mana nanti suatu saat itu uang tunai nggak ada lagi. Jadi, memang kita menggunakan mbanking atau menggunakan Kiris. Lama-lama ini akan menjadi kebiasaan karena di daerah-daerah lain juga pakai gitu. BPJS sekarang juga tidak pakai kartu. Sekarang semua serba menunjukkan sesuatu yang digitalis. Mungkin demikian kata sambutan saya. Terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bang Bengkulu atas sinerginya. Semoga tahun-tahun berikutnya kita bisa bersinergi lagi. Kepada Kakadis Kooperasi Perdagangan BUMKM juga. Kepada semua masyarakat. Terima kasih. Dan apabila dalam pelaksanaan ini ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ini bismillah saya buka Pasar Murah Romadhan bekerjasama dengan Bang Bengkulu dengan Kejasaan Negeri Kepayang. Terima kasih. 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 Luar biasa Oke Halo Halo Sobat Adi Aksa Hujan-hujan gini Tidak mengurangi Antusias warga Untuk berbelanja Di pasar murah Kejaksaan negeri Kepahiang Yang bekerja Sama dengan Bang Bengkulu Stand-stand kami Ini udah habis Semua sembakonya Semoga Pasar murah ini Dapat bermanfaat Untuk warga Kepahiang Khususnya Dan sampai Bertemu lagi Di pasar murah Selanjutnya Terima kasih Terima kasih.